Oke, kita mulai. Jadi di semester ini memang kuliah-kuliahnya itu terlihat ada beberapa, tapi temanya sebenarnya berkaitan. Terutama kalau kita targetkan luaran dari kuliah ini atau luaran dari semua kuliah itu adalah untuk membantu tugas akhir Anda. Jadi pada akhirnya akan terkait semuanya. Nah, saya memilih sentralnya itu ada di kuliah ini dan geologi air tanah. Karena geologi air tanah itu general. Demikian pula medley. Tapi nanti di dalam diskusinya itu saya akan sampaikan beberapa hal yang spesifik terkait dengan sesuai judul kuliah masing-masing. Hal ini juga sudah saya sampaikan kemarin. Ada Dede, ada kemarin. Sama siapa ya, Dede? Kita bicara. Lupa lagi saya. Sama Gideon. Sama Gideon. Atau benarnya Gideon apa Gideon. Oke. Jadi akan kurang lebih seperti itu pelaksanaannya. Kemudian Anda boleh meregister hari kuliah itu kapan saja. Yang kosong ya. Itu untuk administrasi menurut saya. Nah, untuk substansial sendiri. Seperti ini mungkin sehari sebelumnya saya akan kontak ketua kelas. Atau setidaknya saya sebar di post general. Di teams. Barangkali besok, jam segini, bisa ketemu. Oke. Nah, untuk bahan kuliah sendiri itu sebelum pertemuan ini, Mestinya sudah saya sampaikan. Nanti kedepannya akan begitu. Jadi, contoh ya untuk matlit. Kan sudah saya sampaikan video ya. Ada playlist. Kemudian ada video yang saya utamakan untuk Anda tonton. Yang mulai dari mana itu meneliti. Nah, jadi itu silahkan Anda tonton. Apa namanya. Saya nggak tahu ya kalau kabarnya sih YouTube bisa mengompres. Jadi, menyesuaikan kualitas gambar itu dengan koneksi Anda. Nah, jadi itu akan memudahkan Anda sebenarnya dari sisi kuota dan lain-lain. Saya nggak tahu nih, dari 6 orang yang ada di depan saya ini, internetnya diakses di mana? Apakah pakai Wi-Fi? Entah di rumah atau di kosan? Ada nggak yang tethering? Saya pakai Wi-Fi di rumah, Pak. Saya juga pakai Wi-Fi, Pak. Ada yang tethering nggak di sini? Saya, Pak, tethering pakai HP, Pak. Di rumah. Saya siapa ini? Yang mana? Mohd Reza Qalqifari, Pak. Mohd Reza Qalqifari. Oh, yang kanan bawah, MG. Oke, jadi ya ini memang namanya sedang begini ya. Jadi memang harus ini. Tapi harus ada pengeluaran lebih memang. Tapi saya usahakan yang seperti ini tidak lama. Dan kalau memang bisa kita laksanakan tanpa video, ya maka kita bisa laksanakan tanpa video. Artinya bisa lewat teks atau bisa lewat yang lain. Jadi saya tidak mau nambahin beban yang sudah berat. Baik, jadi satu pesan saya tadi apa? Bahwa kuliah-kuliah ini, Oh, ini baru masuk ada ajeng ya. Jadi kuliah-kuliah yang satu set. Ini saya melihat kuliahnya itu satu set. Kalau nggak salah, di teams masing-masing kuliah itu sudah saya bagikan juga. Ada gambar planet-planet di blog saya. Sudah lihat ya? Sudah. Oke, mudah-mudahan sudah lihat. Kalau belum, coba cek lagi. Saya post di general masing-masing kuliah. Bahkan yang nggak ada pesertanya sudah saya post. Supaya yang ini lewat. Setelah Anda lihat, Anda dengarkan rekaman suara saya, Anda bisa tahu pesan saya. Nah, jadi itu yang pertama. Kuliah tidak ada batas ya, bapak saya. Yang kedua, Bahan kuliah dalam format apapun, itu akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa selalu saya lakukan ya. Itu sehari sebelum kita bertemu seperti ini. Dan bertemu seperti ini, itu juga akan saya tanyakan pada masing-masing ketua kelas itu sehari sebelumnya. Ya, jadi apa namanya, saya akan aktur waktu, karena ada banyak keterbatasan juga saya, kalau pagi ya. Nah, pagi harus mendampingi anak-anak sekolah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu mekanismenya. Mudah-mudahan tidak ada yang keberatan, dan kalaupun ada yang berhalangan, tidak masalah, dan kalau memang tidak bisa, ya Anda cukup bilang, tidak bisa entah ada kuliah, atau ada kegiatan lain, gitu ya. Maka Anda tinggal bilang saja. Karena ini akan, mudah-mudahan akan selalu saya bisa rekam. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa metode penelitian dan geologi artana itu akan saya jadikan sebagai central point, gitu ya. Central point, karena saya pilih yang paling generik dari sekian kuliah yang ada, itu adalah dua itu, yang paling generik. Oke, kemudian yang nomor empat adalah saya ingin Anda setelah ini akan saya bagikan semacam ini ya form ya, Microsoft form gitu. seperti Google form lah. Untuk Anda isi ini, apa namanya, untuk Anda isi, untuk Anda isi tema, ya, rencana penelitian Anda apa. Pada level topik, boleh, tidak perlu harus sudah judul. seandainya Anda tidak punya, belum punya judul, Anda baru punya lokasi, inginnya di mana, nggak apa-apa, tulis di situ. Kalau Anda tidak tahu apa yang akan dilakukan, lokasinya juga masih belum tahu, tapi Anda ingin menggunakan metode tertentu, tulis itu. ya, ya, dalam kondisi ini masih bebas, jadi silakan Anda putuskan Anda senang apa, gitu ya, kalau belum punya judul yang fix. Nah, saya ingin itu bisa diisi, kemudian itu menjadi sentral diskusi kita juga, begitu ya. Nah, saya tahu di sini ada ada Vingka juga ya, mungkin berkaitan dengan kuliah yang lain. Vingka selain ini kuliah apa ya? Saya ambil kuantitatif, Pak. Bagus. Hidrogiokimia. Bagus. Terus ambil, saya lupa. Bapak-bapak, ada dua itu ya. Iya. Maksud saya, ini, Vingka ini, bagi yang belum kenal, sudah masuk tahun lalu atau semester lalu? Semester lalu ya. Tahun ini, Pak. Semester gelap. Semester sebelumnya, sudah mulai kuliah. Nah, yang bersangkutan ini sudah menentukan topik. Dan itu saya ingat sekali dulu waktu awal-awal masih bingung, gitu ya, masih topik global dan sekarang sudah mulai mengerucut setidaknya di lokasi. lokasi juga sudah. Metode juga kurang lebih sudah. Nah, nanti Vingka dan mungkin yang ada di sini yang lain, yang mungkin sudah ada pengalaman juga, termasuk Dede ini, pengalaman kerja lumayan. Kemarin kami ngobrol, itu bisa dibagikan juga pengalaman masing-masing di lapangan, bisa dari pengalaman yang sebelumnya, itu akan jadi sentral pembicaraan kita. Nah, dari situ kemudian diarahkan ke berbagai hal yang terkait dengan kuliah masing-masing. Nah, ini kalau saya absen aja sedikit, kalau Dede kemarin saya sudah ingat Anda mau air tanah untuk kerekayasaan. kemudian kalau Farid? Iya, Pak. Apa? Anda mau menerit ya, Pak? Kalau saya tertariknya ke interaksi air tanah dengan Wadu, Pak, kalau saya oke. Jadi itu mirip-mirip dengan kemarin Gideon berarti ya. alah apa justru dengan Dede ya, kemarin? Lupa saya. Pokoknya tentang bendungan kalau nggak salah juga kemarin tidak ada. Iya, Pak. Pendungan, Pak. Ya, berarti mirip dengan ini. Jadi Anda harus ini, nggak boleh lama-lama ini, terpisah nih, harus sering kontak dengan Anda satu grup ini. Siapapun pembimbingnya nanti, ya. Jadi Anda satu grup. Kemudian MP, MPT Paji, Paji. Iya, Pak. Ya, Anda mau meneliti apa? yang sampai hari ini. Kalau saya rencananya mau ini, rencanaan hidrologi, Pak. Jadi memodelkan kemungkinan likuifasi di Manbandung. Oke. Oke. Padri, ingin memodelkan likuifasi di Manbandung. Udah jalan, Pak, dengan Pak Lili. Oke, dengan Pak Lili udah jalan, bagus. Iya, Pak. Oke. Nah, bagi yang sudah jalan pun, ini ya, jangan ragu-ragu ini. Karena banyak sekali pengalaman yang sudah jalan pun, ujungnya lulus sekarang sama yang sekarang masih belum jelas. Jadi, apalagi kalau dalam penyelesaian tugas akhir itu, pasti ada kendala ya, baik dari sisi Anda maupun dari pendimbing. di sini kita bisa saling bicara lah. Kita tahu ada pemecahan. Oke. Kemudian 1S. Oh, Budi. Bud, ya, Budi ini bagi yang belum tahu, masih S1 dia. Dia program Fast Track. Ini masih S1. Program masuk S1 keluar S2. Kurang lebih gitu ya, Bud? Iya, Pak. Betul, Pak. Oke. Budi ini waktu S1 sekarang ini sedang berkumpulan berakhir di ini ya, di Banten ya, kalau nggak salah? Di Banten, Pak. Iya, betul, Pak. Persisnya di Erang kemana kemarin? Di Cilegun, Pak. Itu gunung api ya, hadapan gunung api. Iya, Pak. Hadapan gunung api. Gunung apa persisnya, Bud? Gunung dari Salak, Pak. di Banten, ya? Di Banten, Pak. Tepatnya di daerah Suralaya, Pak. Di daerah PLTU Suralaya. Jadi, Nesti Budianto bisa bagikan pengalamannya. Karena gini, Bud sudah jadi pembicaraan juga ini di dosen-dosen baik TAT maupun BKL berkait anak-anak fast track ini, kalau bisa nanti tugas akhirnya itu berkaitan dengan satu-satunya. Dan kemana-mana lagi, kalau ada misalnya punya minat ke yang lain, enggak apa-apa lakukan. tapi yang yang tinggal baik, Pak. Itu harus dilakukan. Nah, kita tinggal cari lubang belum dilakukan orang apa. Iya, Pak. Rozak Al-Gifar. Ini Anda gimana nih? Panggilannya Rozak atau Muhammad? Gifaraja, Pak. Gifaraja. Iya, Pak. itu 2019 ini, ya? Iya, Pak. Saya lupa sudah pernah ketemu saya belum ya? Belum, Pak. Kemarin. Saya mengambil saya kemarin. Oke. Saya mau meneliti apa ini Rozak sampai hari ini? Kalau untuk sampai sekarang ini saya tertarik tentang Sorry, sorry diulang. Iya, Pak. Tertarik, Pak? Sampai saat ini saya tertarik tentang hidrolika, Pak. Cuma saya masih belum tahu menjurusnya ke arah mana ataupun lokasinya seperti itu. Cuma saya tertarik tentang uji pengumpaan kemudian permeabilitas transmisi gitu, Pak. Ya, kebayang, kebayang. Nah, bagi yang belum punya ini ide ya yang barusan ini juga cara itu. Wah, ini saya tuh pingin segala hal yang pakai komputer, Pak. Saya nggak mau kalau nggak pakai komputer. Misalnya dalam kasus Ivarani ia ingin berbau-bau hidrolika. Nah, artinya Anda sudah melakukan pendekatan dari sisi ini, apa namanya, metode. Nah, yang namanya ide riset itu kalau Anda simak video saya yang saya bagikan itu bisa didekati dari satu tadi metode sebenarnya apa dan dari sisi yang sini bisa masalah ya kan masalah jadi saya tuh ingin memencalkan masalah kekeringan, Pak. Gimana tempatnya? Nah, itu saya masih bingung, Pak. Jadi metode masalah. Yang di sini itu bisa juga didekati dari masalah skill keterampilan. Baik keterampilan yang Anda sudah punya sekarang atau keterampilan yang yang Anda ingin belajarin misalnya dalam jaman machine learning kemudian saya ingin sekali Anda ingin belajar tentang itu bagaimana aplikasinya ke air tanah misalnya atau neural network atau kemarin yang bimbingan Pak Lili itu banyak pasi logik logika kabur logik kalau di Indonesia kan berikan air tanah bisa diselesaikan dengan metode itu ini skill skill jadi dari atas metode terus masalah skill nah satu lagi saya mau ngomong apa tadi oke kalau yang satu lagi itu dari ini Pak perangkat Anda punya bisa misalnya begini laptop Anda itu i3 maka jangan mengikuti tugas akhir yang semuanya machine learning ini yang lain juga boleh berkomentar ya silahkan oke jadi ada empat ya setidak nah atau misalnya begini saya itu pingin oke saya menggunakan laboratoriumnya Pak Irwan terus ingin gunakan alatnya Pak atau Pak Agus Agus kan punya alat yang main untuk ini agus kan dan alat dari Surhan seperti pahu begitu itu jadi bisa begitu oke ini ngomong-ngomong Anda kalau lagi gini ya bagaimana Pak mencatat kalau saya lebih baik ada yang mencatat walaupun saya rekan mencatat Pak ya yang lain juga terus begitu oke kemudian siapa ini Ajeng masih banyak Pak ya sama-sama kalau Ajeng ya Pak Anda mau menulis apa kalau saya tertariknya ini Pak hubungannya sama iklim terus dengan lingkungan sekitar saya kan pertanian nah itu biasanya kalau air itu sangat bikin kisru gitu pengen pengelolaan air tanah nah yang seperti ini juga menarik Anda asalnya dari mana dari Magetan Jawa Timur Pak oke nah sejauh mana itu dekat dengan Madiun dekat sekali nah itu dia naik lewat jalan tol Trans Jawa itu ya Pantula ya itu kalau saya lihat kanan-kiri dari arah Jawa Barat itu pola irigasi itu berubah dari Jawa Barat itu daerahnya berbukit-bukit saya nyaris tidak melihat ada sumur enggak pernah saya lihat ada sawah kemudian ada sumur di sini di beberapa tempat ada tapi di Jawa Timur begitu masuk Madiun semua sawah di kanan-kiri jalan tol ada sumurnya betul begitu iya kalau Madiun banyak sumurnya kan dari kita jalan itu kalau Anda sensitif itu banyak sekali ini di sini saya ingat sekali di tahun 97 98 ada dua orang yang ada di generasi awal S2 hidrobiologi waktu itu danik air tanah itu meneliti tentang irigasi air tanah nah jadi menurut saya air tanah ini masih sangat luas banyak lubangnya untuk bisa diselak lebih lanjut jadi ini kalau saya resumekan kan cabang cabang itu satu rekayasa ya hidrobiologi rekayasa tadi yang bendungan tadi ya parit sama didik sembian pajri itu lebih ke mana ya tadi yang hidrolika tadi dipas hidrolika dan kalau yang siapa pajri tadi geokimia ya anda tadi ya bencana hidrologi bencana hidrologi oke bencana hidrologi itu anda lebih ke arah kuantitas atau kualitas lebih ke simulasi permodelan ya maaf tapi lebih ke yang bencana kualitas atau kuantitas panjir oh pengaruh air terhadap bencana liquefaksi di Kepungan Bandung sorry liquefaksi berarti itu ke engineering ya iya menghitung kemungkinan terjadinya liquefaksi di Kepungan Bandung oke nah itu kalau gak salah ada penelitian Pak ini apa yang Amat Taufik Pak Amat Taufik yang kerja di pusat air itu yang salah penurunan tanah itu maksudnya banyak data teknik gitu yang dia ukur di googling aja Amat Taufik itu dia di channel juga yang harus di subscribe kalau saya kan kemudian epidemiologi itu lagi vaksin oke kemudian tadi vaksin itu masalah eh sorry aceng itu irigasi air tanah air tanah kalau yang N ini Novi Tasari iya Pak kalau saya ini si tertarik dengan Peris atau Pan mulai dari Oh geokimia berarti ya iya Pak oke bagus itu nanti Pak Irwan kalau saya lebih ke analisis statistiknya chemistry saya juga sama cuman Pak Irwan punya alatnya kalau saya punya komputernya kemudian apa lagi sudah nih kan oke jadi kalau saya lihat disini ada stream kualitatif ya jadi pingka itu streamnya lebih ke arah kombinasi kuantitatif ya angka-angka kualitas air yang dikombine dengan data kualitatif wawancara dan dan seterusnya ini juga baru ini kemudian ada stream hidrolik ya tadi ya apapun yang terkait hidrolika ya ada uji pompa dan lain-lain nah untuk yang ini memang kita punya tantangan ini tantangannya adalah tidak banyak data sumur atau data pumping test yang dibagikan artinya ketika Anda tidak menemukan itu berarti Anda harus melakukan uji pompa sendiri kebayang ya nah mungkin harus bisa di ini Pak harus bisa di kita agak harus siap dengan rencana rencana yang bukan rencana lain tapi subtopik misalnya uji hidroliknya itu bukan pumping test apakah slug test yang bisa Anda adakan sendiri biaya tinggi menurut saya itu juga oke Anda harus mulai merencanakan itu siapa tadi yang hidrolik hidrolik saya Pak yang hidrolika Givar Pak oke Givar Anda terus sering googling mencari referensi ada gak yang bisa kita tiru kalau misalnya pumping test datanya tidak tersedia dan Anda tidak bisa melakukan pumping test sendiri oke kemudian untuk yang biokimia ini bagus biokimia itu tracer sangat sangat sekarang ini primadona karena kita bisa memprediksi walaupun selalu pasti ada kesalahan kita ingin bisa memprediksi perilaku air dari tracer tadi diagimia dan di soto kalau yang ini relatif ada di tangan alatnya ada metodenya sudah di mana-mana nanti Anda bisa melakukan cluster analysis principal component analysis kalau datanya banyak misalnya novita yang ada lima puluhan titik yang mungkin Anda combine dengan data-data sekunder yang ada di labnya Pak Irwan atau di grup saya dan Pak Agus itu nanti bisa kita apa ya main kita coba masalah machine learning dan lain-lain itu menarik sekarang servernya juga banyak yang juga gratisan kemudian irigasi antara bagus itu pasti Anda akan banyak ketemu orang penda terutama setelah lulus kemudian masalah bendungan juga likuifaksi apalagi tapi untuk yang likuifaksi itu Anda punya beban karena jangan sampai nanti hasil Anda itu hanya terkesan menakut-nakuti kebayangnya yang lulusi vaksin tadi Pak Jir Pak Jir Pak Jir jadi jangan terkesan hanya menakut-nakuti ada banyak orang yang tinggal di tempat itu kebayangnya jadi apa namanya kalau hanya menakut-nakuti itu nanti tidak akan jadi apa-apa tidak apa-apa kemudian kemudian harus ada resolusi juga jadi hari pagi-pagi baru ini pembicaraan dengan pesan-pesan geologi teknik bagaimana kita bisa mengaplikasikan yang namanya gerajat kepercayaan data itu bisa jadi tidak banyak tapi gerajat kepercayaannya itu berapa jadi apa namanya Anda punya beban agak berat kemudian bendungan nah ini juga sama nah banyak aspek sosial juga disini jadi jangan sampai Anda merencanakan jadi merencanakan satu tempat diinteraksikan begitu antara air tanah dengan air bendungan terus tiba-tiba menyebabkan sekian kampung harus pindah itu juga banyak beban ya nah kalau saya lihat ini yang bendungan ini dengan yang hidrolik ini mirip jadi itu dalam satu stream hidrolika dengan bendungan itu interaksi air tanah dengan air permukaan oke jadi saya gambar ini sedikit nanti saya bagikan tertutup nah yang berikutnya adalah masalah pendanaan masalah pendanaan jadi Anda harus sering-sering ini buka website LTPM ITB untuk mendapatkan info tentang pembukaan proposal pipi atau proposal ITB visit nanti Anda bisa kontak dosen nomor sanggutan kalau saya pas dapat infonya juga saya akan bagikan di barang 50 sampai 100 lah itu bisa kita coba yang jadi masalah kalau Anda tidak dapat report artinya Anda harus mencari skenario riset yang tadi ini yang sudah saya gambar ini sedekat mungkin dengan tema yang Anda inginkan tapi biayanya harus sebisa mungkin Anda tangani sendiri itu plan A jadi yang kita bicarakan disini semua adalah plan A bagaimana mendekati menyelesaikan tugas saya itu dengan cara yang paling efektif dan biaya yang paling efisien Anda pun nanti di tengah jalan misalnya Anda dapat tawaran untuk menggantung dosen setelah kemudian mengakibatkan topik Anda berubah bisa jadi begitu itu lain masalah kita asumsikan Anda tidak punya support sekarang ini itu yang saya coba sampaikan kemudian terkait dengan mencari apa knowledge gap knowledge gap di beberapa pintu saya juga ada apa namanya materinya bisa macam-macam bisa juga pakai ini ini saya di open open knowledge maps maps sorry open knowledge maps org anda bisa cek itu untuk ini caranya gampang kalau ini googling seperti google biasa tapi nanti hasilnya lingkaran-lingkaran tema-tema dari dokumen yang ditemukan oke kemudian itu untuk knowledge gap sama dana kemudian kalau untuk keterampilan nah keterampilan yang td atau dpi kemudian kalau masalah kadi open knowledge map itu untuk mengetahui pengetahuan knowledge gap kemudian kalau untuk keterampilan anda itu harus ini pak manager harus tahu ada beberapa tutorial semacam mendelih mendelih super kemudian keterampilan software misalnya modeling biasanya orang modflow tidak perlu jaduk tapi coba anda buka tutorial-tutorial yang ada dan modflow itu juga yang saya tahu sekarang ada modulnya yang free itu terkoneksi dengan QGIS QGIS modflow bisa dengarkan QGIS modflow modflow itu kodenya gratis yang bikin mahal itu karena slumber C perusahaan yang namanya slumber C itu membuatkan interface-nya membuatkan interface-nya itu yang menjadi kemudian jadi mahal kemudian hal lainnya adalah terkait dengan ini analisis statistik analisis statistik itu orang bisa pakai R bisa pakai orange ini dicoba saja untuk free open source kemudian skill yang berikutnya itu perambilan menulis jadi untuk bisa menulis lancar harus latihan maka Anda harus saya sarankan untuk QG memang tidak banyak ini yang mengikuti saran saya bisa dihitung dari salah satu itu ini medium tugas akhir jadi ada salah satu mahasiswa di dengan saya S1 yang menggunakan cara ekstrim jadi dia nulis skripsinya itu tidak di word tapi drafting-nya langsung di blog ada di situ jadi bisa menulis lancar harus satu sarana latihan atau jauh blogging blogging tidak bisa ditiru blog-blog saya itu pendek-pendek saja tapi Anda akan terlatih untuk mengungkapkan apa yang Anda pikirkan walaupun sedikit untuk kemudian itu berkembang jadi kurang lebih seperti itu ini saya pesan awal yang bisa saya sampaikan ini berlaku untuk semua kuliah jadi pesan saya yang pertama adalah bahwa kuliah-kuliah ini akan terkait yang kedua waktu untuk kita nekosiasikan yang ketiga adalah tugas akhir itu harus menjadi main goal kita di sini yang mana itu harus selesai dan saya berkontribusi di situ bagaimana caranya oleh karena itu saya tanya semua tentang topiknya kemudian saya sudah beri saran juga alhamdulillah semua sudah punya topiknya tidak bingung-bingung setidaknya ada kata kuncinya kemudian saya sudah juga sampaikan keterampilan-keterampilan yang Anda harus punya di 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 sini ada pertanyaan seandainya belum kepikir ada pertanyaan bisa lewat teks saja itu di proses team bisa kita ini bisa kita lakukan ya nah untuk yang betil misalnya pingka ya kalau mau ini bisa juga kita lanjutkan diskus yang kemarin itu lewat teks oke intinya bisa langsung jalan ya siapa oke paling itu yang bisa saya sampaikan tidak akhir sampai gambar permintaan pertemuan ini walaupun semoga sukses semua sepa ter selamat menikmati